Jangan lupa subscribe youtube channel Barito News TV dan hidupkan lonceng notifikasinya Dan ingat selalu memakai masker dimanapun Anda berada Komando Rayon Militer atau Koramil 10-12-10 Kota dan Beti Taut Buntok Membagikan puluhan paket sembako kepada warga kurang mampu yang berada di dalam kota Buntok dan sekitarnya Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Pelda Suparno Dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan pangan bagi warga kurang mampu yang ada di kota Buntok dan sekitarnya Koramil Kota dan Beti Taut membagikan puluhan paket sembako Pembagian paket sembako itu diantar langsung oleh anggota Koramil Kota ke warga Sasaran Menurut Pelda Suparno dengan cara itu lebih tepat sasaran Terlebih sebelumnya juga sudah dilakukan survei Dikatakan juga dengan diantar langsung juga sekaligus sebagai ajang silaturahmi antara tetara dengan prokyat Lebih lanjut Pelda Suparno mengatakan Pemberian paket sembako itu juga dibagikan kepada warga yang terdampak COVID-19 Diharapkan melalui kegiatan itu dapat sedikit meringankan beban perekonomian warga kurang mampu Selain memberikan paket sembako, Koramil Buntok Kota juga membagikan masker Di sela-sela kegiatan itu, Pelda Suparno berharap Semoga warga yang menerima bantuan sembako itu dapat bermanfaat Pihaknya juga mengajak seluruh elemen Bersama-sama bergandeng tangan untuk membantu warga kurang mampu di bulan suci Ramadan Terlebih di tengah pandemi COVID-19 menjadikan perekonomian masyarakat lumpuh Suparno juga menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah hukum Barito Selatan Supaya untuk bersama-sama melawan COVID-19 Dengan cara selalu mencuci tangan setelah beraktifitas Tidak berkerumun, selalu menjaga kebersihan, jaga jarak Serta selalu menggunakan masker saat keluar rumah Dari Buntok, Tim Liputan Barito News melaporkan